Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita dapat bertemu dari untuk sosialisasi mahasiswa berprestasi. Tidak lupa, salam-salam kita aturkan kepada Jendela Nabi Jika Muhammad, salam-salam. Dan di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Untuk menyingkat waktu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Fakultas Kedokteran, yang mewakili Bapak Dekan I Bidang Kemahasiswaan dan Akademik, Dr. Susi Adi, kepada yang terhormat Ibu Diniatik Selakunan Sumber, dan Mbak Arhamantika, selaku Nara Sumber juga untuk mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Sekiranya adik-adik akan mengikuti dengan sesama, karena ini akan sangat bermanfaat sharing kelas ini. Mudah-mudahan nanti dari mahasiswa kedokteran bisa mendapatkan motivasi dan bisa mendapat pengalaman serta mengimplementasikannya sehingga bisa seperti Mbak Arhamantika dan teman-temannya. Baiklah, untuk meningkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Susi Adi untuk memberikan sambutan. Pada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk memberikan pemaparan materi berkait dengan hal-hal yang menjadikan motivasi dan juga pengalaman dan juga esensi beberapa persyaratan administratif maupun mungkin nanti ada sharing pengalaman dari tadi yang memang sering kita dapatkan adalah ada di kita dari farmasi mungkin itu mempunyai beberapa prestasi di bidang apa namanya, mahasiswaan. Yang kami hormati Dr. Didi selaku pimpinan Prodi dalam hal ini memfasilitasi dan memulai mencoba membuka kelas ini sehingga harapannya dalam forum ini bisa dimulai peluang-peluang yang bisa dikembangkan dari adik-adik kita yang mungkin angkatan 20 ini maupun ke adik-adiknya. Kenapa akan ke 20 dan juga ke adik-adiknya? Karena salah satunya adalah kemungkinan kesulitan membagi waktu sesuai dengan tingkatan pembelajaran di FKG karena beberapa hal proses di tingkat nasional wilayah ke nasional untuk mawapres mungkin membutuhkan persiapan tidak hanya persiapan materi yang akan dikumpulkan sebagai persyaratan tapi juga proses selanjutnya untuk mengikuti kegiatan mawapres di level-level yang lebih lanjut. Saya harapkan adik-adik yang mengikuti pada kegiatan hari ini silakan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sehingga mulai sekarang insya Allah fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi potensi yang ada pada adik-adik bisa ya, insya Allah kita bersyukur kalau bisa memfasilitasi dengan baik mahasiswa ataupun mungkin baik individu maupun mungkin beberapa mahasiswa ya nanti silahkan karena ini bentuknya nanti bisa bersama-sama mengajukan diri ataupun bahkan dipasilitasi ataupun mungkin dipilih di dia seleksi maupun beberapa hal terkait dengan syarat masing-masing mawapres mungkin demikian mungkin Dr. Titi yang bisa kami sampaikan sekali lagi selamat mengikuti kegiatan sosialisasi mawapres semoga untuk kegiatan ini dan selanjutnya bisa menghasilkan prestasi bukan hanya di bidang akademik juga non-akademik yang menyertai sebagai harapan sosok lulusan dari FKUMP yang kita harapkan bisa bertitrah lebih luas di masyarakat nanti terima kasih mohon maaf Anda sekaligat bersagalakilaf Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Dr. Susi Adi yang sudah memberikan sambutan dan dukungannya serta memberikan fasilitas kepada adik-adik semua mudah-mudahan fasilitas dari fakultas ini bisa ada-ada manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk selanjutnya kepada Ibu Dr. Dini Atik Apotekar kami persilahkan langsung sharing kelas nih Dr. Dini sebelumnya mungkin saya tidak membaca tidak meinikan kurikulum kita tapi sedikit saya perkenalkan Dr. Dini Atik merupakan pembimbing mahasiswa berprestasi yang sudah pernah juara tingkat nasional kemudian mewakili UMP kemudian juga banyak sekali bimbing-bimbingan beliau yang berhasil ke tingkat nasional beliau adalah dosen fakultas farmasi Universitas Muhammadiyah Prokerto jadi sudah bisa ini ya adik-adik sudah bisa apa namanya bahwa di keluarga kita di UMP ternyata sudah banyak sekali dari farmasi yang dibimbing beliau untuk mahasiswa berprestasi kepada Ibu Dr. Dini Atik kami persilahkan Ibu berangkali langsung sharing bagaimana tipsnya untuk membimbing bagaimana Mbak Ramantika ini kok kemudian bisa menggali potensi bisa semacam kalau di juri idol itu pencari bakatnya bisa membimbing mencari bakatnya ini barangkali langsung saja kepada beliau kami persilahkan waktunya kurang lebih 15 menit Sebelumnya kalau misalnya Mbak Ramantika dulu saya hanya perlu sebentar enggak apa-apa Ibu dokter oh ibu monggo teknis saya silakan kepada dokter Dini Atik dan Mbak Ramantika jadi selesai redana awal saya 15 menit Mbak Ramah berapa menit ini ini waktunya karena tadinya sampai 12.45 itu jadi dokter Dini Atik di 15 menit Mbak Ramantika juga 15 menit nanti pertanyaan nanti pertanyaan mungkin satu atau dua gitu semuanya Assalamualaikum Warahmatullah Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullah Warahmatullah Alhamdulillah 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 Allah Puji juga kepada Nabi Besar kita Muhammad yang senantiasa memberikan gambaran akhlak mulia yang tak henti-hentinya selalu kita sampaikan salawat dan salam kepadanya pada siang hari ini karena waktunya 15 menit dan kalau saya langsung mengisi biasanya saya lebih ke tips untuk membuat karya tulis karena itu biasanya momok untuk membuat apa namanya membuat tulisan karena mungkin Mbak Rahman nanti akan cerita biasanya ada pembukaan itu di fakultas itu langsung membuat karya tulis nah Mbak Rahman itu majunya dengan karya PKM-nya nanti bisa cerita Mbak Rahman Tika dulu baru nanti saya 15 menit berikutnya saya serahkan ke Mbak Rahman Tika dulu biar termotivasi karena kalau yang menyampaikan orang tua seperti saya kayaknya kurang menarik di awal itu gomnya yang besar-besar dulu yang muda-muda dulu saya persilahkan kepada Mbak Rahman Tika untuk memberikan apa ya motivasi semangat pilma presi seperti apa mampu silakan Mbak Rahman Baik Terima kasih Ibu atas kesempatannya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat para jajaran dekanat dari Fakultas Kedokteran serta Ibu Diniatik selaku pemateri juga pada siang hari ini sebelumnya saya izin share screen Ibu walaupun 15 menit tapi biar lebih enak seperti itu Boleh Mbak dipersilahkan Baik Sudah terlihat Ibu Sampun Mbak Sudah terlihat bagus Ya Perkenalkan nama saya Rahmatika Intanurul Baiti Alhamdulillah kemarin sudah lulus ya jadi farmasi di bulan Februari Disini saya akan sharing sedikit mengenai apa sih itu mahasiswa berprestasi dan diperantarai oleh adanya pemilihan mahasiswa berprestasi adik-adik semua di tingkat fakultas kemudian di tingkat universitas dan di tingkat LLDT kemudian di tingkat nasional seperti itu Nah disini karena waktunya terbatas mungkin saya langsung persingkat saja ya jadi mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang memiliki prestasi dan capaian unggulan dalam bidang intrakulikuler kokulikuler serta ekstrakulikuler adik-adik jadi tidak monotan hanya akademiknya saja yang diprioritaskan tetapi disini juga harus imbang antara akademik antara ekstrakulikuler serta pengembangan minat dan bakat dari adik-adik semua seperti itu Nah selain itu mahasiswa berprestasi juga harus memiliki motivasi yang tinggi dimana harus menyeimbangkan high click-nya adalah menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill ya Terus selanjutnya untuk jenjang dari pilma pres sendiri atau pemilihan mahasiswa berprestasi itu kan ada dua ya antara sarjana dan diploma itu dipisah Nah untuk sarjana itu biasanya outputnya itu membuat gagasan kreatif ya dan diploma itu membuat produk inovatif seperti itu Nah untuk di tingkat universitas sendiri kemarin dan di tingkat fakultas dari tingkat fakultas hingga universitas saya menggunakan PKM yang dibimbing dari buddiniatik itu sendiri kemarin saya membuat data gatose dari limbah nanas sebagai anti diabetes seperti itu gula gula murni Nah di sini tahapan pemilihan mahasiswa berprestasi itu dari tingkat prodi atau tingkat fakultas ini biasanya dengan sistem seleksi ya kalau di fakultas farmasi itu sendiri atau misalkan nanti sekiranya dari FK ini mungkin kan adik-adik dan ibu sibuk seperti itu mungkin bisa langsung dengan sistem delegasi tidak apa-apa untuk mengajukan ke tingkat universitas Nah nanti di tingkat universitas itu dipilih satu orang untuk mewakili universitas menuju ke tanggap wilayah atau provinsi yaitu di LLDT wilayah 6 Jawa Tengah Nah setelah itu nanti ada seleksi lagi di tingkat nasional kemudian diambil finalis dari 15 besar di tiap-tiap perguruan tinggi seperti itu Nah untuk tahapannya apa aja sih ini adik-adik ada tahap persiapan utama tahap persiapan utama yang sebelah kiri jadi adik-adik ini cukup fokus untuk mencari capaian unggulan gagasan kreatif yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Diniatik atau kita sebut karya tulis ilmiah seperti itu hampir mirip kemudian ada kemampuan bahasa Inggris Nah nanti kalau di tahap nasional itu ada tes wawasan kebangsaan ada tes minat dan bakat serta presentasi dari poster gagasan kreatif dan deskripsi diri kita capaian unggulan dan gagasan kreatifnya ini nanti dibuat poster seperti itu Nah untuk capaian unggulannya itu jadi adik-adik tidak stagnan atau tidak monoton harus diambil dari kejuaraan saja kayak gitu adik-adik jadi capaian unggulan yang berhak diajukan atau sebagai portofolio seperti itu itu ada tujuh aspek adik-adik ada kompetisi kompetisi itu meriputi perlombaan baik lomba di bidang penalaran olahraga kesenian keagamaan dan sejenisnya kemudian ada di bidang pengakuan itu misalnya jadi pembicara jadi pelatih juri wasit moderator baik di tingkat fakultas di tingkat universitas maupun di tingkat nasional tentunya semakin tinggi jenjangnya itu semakin tinggi penilaiannya juga kayak gitu kemudian ada di aspek penghargaan itu bisa kita sebagai relawan dan lain sebagainya terus ada karir organisasi jadi ketua wakil-ketua sekretaris bendahara atau di bawahnya kayak gitu ya kemudian ada hasil karya ini ada buku yang beri SBN ada novel kumpulan puisi kemudian karya film karya seni dan lainnya ya kemudian ada aksi atau pemberdayaan masyarakat dan pewirausahaan yang mendapatkan memberikan dampak kesejahteraan bagi komunitasnya kayak gitu jadi gak melulu tentang lomba saja yang diklan ya nah untuk kategori capaian unggulan ini kita semakin tinggi jenjangnya itu semakin tinggi poinnya ya artinya misalkan adik-adik dari tingkat perguruan tinggi berarti itu tingkat paling dasar ya untuk capaian unggulannya lah nanti kalau adik-adik bisa ke jenjang yang lebih tinggi di tingkat provinsi itu poinnya lebih besar bahkan sampai internasional gitu ya nah untuk internasional sendiri jadi ada batasannya minimal itu diikuti tiga negara di luar suatu wilayah regional kayak gitu jadi ada beberapa benua kayak gitu ya nah ini ada ketentuan-ketentuannya mungkin nanti bisa ditanyakan saja ya nah ini untuk kompetisi sendiri itu dari tingkat lokal sampai tingkat internasional ya jadi semakin tinggi jenjangnya itu semakin baik ya poinnya nah ini ada nilai-nilainya sendiri seperti itu adik-adik jadi kalau dari juara satu per orangan itu di tingkat internasional pokoknya itu 50 kalau di regional 40 kalau di nasional itu 30 kayak gitu nah ini saya ambil semuanya itu berdasarkan buku pedoman pilihan mahasiswa berprestasi tahun 2021 ya tahun kemarin jadi mungkin nanti ada-adik kalau mau bisa minta ke saya atau ke ibu diniatik kayak gitu nah ini karir organisasi juga ada poin-poinnya kayak gitu jadi tidak melulu tentang lomba ya nah kemarin capaian unggulan yang saya ajukan untuk menjadi salah satu syarat ya mendaftar jadi di acara film apres ini saya mengajukan yang pertama itu sebagai pembicara ya atau speaker di webinar nasional afisina di IMM komisariat farmasi kemudian menjadi juri lomba karya tulis indian nasional kemudian saya juga menjadi penulis utama buku yang berjudul ini ya kumpulan isai milenial kemudian saya juga menjadi asisten peneliti di Kemenkes Kesehatan RI di CHS UMP kemudian menjadi ketua DPM ya pendanaan PKM yang alhamdulillah langsung dibimbing sambu diniatik dulu tentang pastilah ya permen anti-hipertensi dari daun belimbing buluh itu sampai ke pendanaan tahun 2020 kemudian menjadi speaker international student setting session kemudian intersip di IMMUN kemudian speaker pengabdian masyarakat Indonesia Mesir dan Relicate Harvard Medical School ini secara online kayak gitu nah untuk yang kedua syaratnya kita harus membuat gagasan kreatif yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh buh diniatik kayak gitu oke contoh gagasan finalis filmapres 2021 ini dari undip judulnya ada implementasi ekonomi sirkular ini ada Universitas Muhammadiyah Malang ada Universitas Gajah Mada contohnya ini ya pengintegrasian kebijakan mitikasi ini saya ambil dari filmapres kemarin finalis ya kemudian dari UI ada integrasi pemanfaatkan platform digital berbasis aplikasi ya kemudian dari IPB kemudian ini saya dari UMP kemudian ada dari Universitas Mamediyah Yogyakarta dan yang terakhir ada dari Universitas Andalas yang kemarin juara satu pilihan mahasiswa berprestasi Mawapres satu utama Indonesia ya Reva Rahmadiansyah dia menggagas atau membuat gagasan kreatif yang berjudul bioaktivitas isolat katekin gambir sebagai terapi pada kanker paru dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia teman-teman yang menjadi motivasi disini adalah Mas Reva ini adalah seorang mahasiswa di kedokteran di fakultas kedokteran seperti itu tetapi dia bisa menjadi seorang mahasiswa berprestasi artinya dia itu dapat menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill jadi menurut saya itu bukan suatu alasan yang terlalu berarti ketika teman-teman di fakultas kedokteran mungkin sibuk mungkin ini mungkin itu karena sudah dibuktikan sendiri oleh Mas Reva sebagai mahasiswa utama di Indonesia dari fakultas kedokteran Universitas Andalas yang ketiga adalah kemampuan bahasa Inggris disini nanti teman-teman kalau di tingkat provinsi atau wilayah itu menyiapkan sebuah pidato pidato dalam tema bahasa Inggris nanti kalau di tingkat nasional itu ada fokus group discussion sama leadership jadi kita memecahkan masalah dalam suatu regu nanti dibagi 5 orang per kelompok nanti dikasih kasus dan kita harus menunjukkan pro dan kontranya dari sebuah kasus itu untuk tahap nasional ini ada Inggris kemudian ada wawancara dan presentasi gagasan kreatif serta tes wawasan kebangsaan dan penampilan minat bakat kayak gitu pas kemarin penampilan minat bakat saya menampilkan baca puisi ya ada juga yang main alat jawa dan lain sebagainya kayak gitu untuk tes wawasan kebangsaan itu kurang lebih 200 soal dalam bentuk google form dan soalnya di emailkan kayak gitu untuk wawancara adalah wawancara dari poster capaian unggulan kita yang tadi saya klaim yang jadi juri nasional misalkan yang jadi pendanaan PKM 2020 kayak gitu kita diwawancarai apakah itu valid atau enggak kayak gitu ya untuk presentasi gagasan kreatif adalah yang sudah kita buat kita buat naskahnya yang nanti akan dijelaskan oleh Budi Nyatik jadi nanti dibuat poster kalau masuk final baru kita presentasikan ke dewan juri kayak gitu nah ini untuk gagasan kreatif fitur saya yang di sebelah kiri dan poster deskripsi diri saya kayak gitu untuk tahap finalis oke ini mungkin jadwal perlaksanaan filmapres tahun 2021 ya biasanya kurang lebih per tahunnya itu sama ya jadi untuk mencapai di tahap finalis nasional itu biasanya sekitar bulan Agustus September kayak gitu oke teman-teman sekarang karena sudah tahu ya sebenarnya semua orang itu memiliki waktu yang sama ya 24 jam dalam sehari 160 jam dalam seminggu dan 672 jam dalam sebulan nah waktu kita sama kan jadi teman-teman bisa memanfaatkan ya atau membuat set plan untuk menjadi atau mengikuti seleksi filmapres di tahun depan mungkin ya karena di tahun ini sudah terpilih ya masih berprestasi utamanya yang hamdulillah dari farmasi juga nanti akan mengikuti seleksi di tingkat wilayah kayak gitu semoga sampai tingkat nasional lagi bahkan finalis oke ini untuk dokumentasi Super Camp kemarin ya tahun 2021 saya di Hotel Surya Duda Purwokerto Super Camp pembakalan masjidnya berprestasi jadi ini mawapres-mawapres utama di tiap-tiap fakultas kayak gitu nah ini penghargaan di tingkat wilayah atau provinsi Coba Tengah tahun 2021 kemarin dari 6 anak ya dari 6 anak ini yang lolos ke tingkat wilayah tetapi yang lolos sebagai finalis Alhamdulillah saya sendirian kayak gitu dari UMP padahal disini ada UNES ada UMS dan ada lain sebagainya kayak gitu ya mungkin rejeki juga dari Allah karena ya di lombakan lagi kan di tingkat wilayah tadi ada pidato bahasa Inggrisnya kayak gitu Alhamdulillah hanya saya sendiri yang ke tingkat nasional dan sampai finalis kayak gitu oke ini untuk dokumentasi dari kemarin finalis nasional Pilma Press tahun 2021 dibuka langsung oleh Pak Nadi Makarim ini peserta-pesertanya kayak gitu ini jenjang sarjana di sebelah kanan bawah kemudian ini di sebelah kiri bawah lagi pembukaan semuanya kayak gitu jadi memang benar-benar kompetensi yang menurut saya itu patut harus diikuti dan diperjuangkan kayak gitu adek-adek oke mungkin ini sedikit kuat sih ya kalau kita itu tidak cukup menjadi pintar tetapi harus bisa mencari peluang ya kita itu harus menjelajahi negara Eropa dan menjelajahi adanya eksotis di Afrika dan kita harus bisa mengubah peradaban dunia ini kayak gitu oke mungkin sekian yang saya sampaikan ya karena ini sharing-sharing aja nanti bisa ditanyakan lebih lanjut atau bisa mengontak saya ya di kontak person saya di Instagram maupun di WhatsApp ini oke mungkin sekian Bu oke terima kasih Mbak Rahman Tika Masya Allah ya luar biasa penjelasannya singkat pada jelas dan sangat Insya Allah sangat memotivasi ini Mbak Rahman Tika kemudian terima kasih Mbak kemudian kami lanjutkan kepada pembinding karena mahasiswa yang berprestasi pasti pembindingnya juga luar biasa maka kami aturkan kepada dokter Dini Atik kepada beliau dipersilahkan Mbak Ibu dari Mbak Rahman yang bisa kita lihat untuk memotivasi sedangkan saya disini hanya membimbing ya Mbak Rahman sebenarnya potensi mahasiswa berprestasi itu ada bu ini saya bicara juga kepada Bapak Ibu dosen mungkin ada yang ikut gitu di dokter titik jadi dulu saya aktif di penalaran mahasiswa jadi yang menjadi kendala itu adalah bibit dulu jadi bagaimana titisnya dosen mencari bibit unggul karena bibit ini sudah ada mungkin dari sejak SMA jadi ketika saya mempunyai mahasiswa PA atau mungkin mahasiswa yang sering chatting Mbak Rahman ini kan termasuk yang sering WA ke saya gitu ya kemudian ada juga mahasiswa PA itu saya screen gitu waktu SMA aktif apa gitu waktu SMA punya prestasi apa itu saya punya datanya untuk anak PA saya terus kemudian masih ditambah dengan yang sering komunikasi dengan saya aktif ini itu gitu ya saya kan di farmasi di beberapa kali acara mahasiswa diminta menjadi pembicara nah yang juga minta saya jadi pembicara kemudian yang aktif di situ itu biasanya saya mempunyai datanya sehingga ya ini kendala di fakultas dokter jadi mungkin ini salah satu juga kita yang mampu menciptakan sistem jadi di kedokteran mungkin perlu Bapak Ibu PA itu agak dalam tanda kutip dilibatkan gitu bagaimana bisa mencatat nama-nama mahasiswa yang mungkin aktif gitu sering konsultasi pribadi gitu ya pengen aktif waktu saat kuliah gitu ya walaupun beberapa mahasiswa yang aktif di saat SMA itu kemudian down gitu ya pas kuliah sibuk banget ini gitu kayaknya nggak mungkin lah gitu nah itu mungkin peran dosen untuk memotivasi bisa lah gitu termasuk Mbak Rahma dan beberapa mahasiswa yang kemarin jadi waktu Mbak Rahma maju itu juga yang suara tiga itu pimpinan saya itu saya suka screen gitu ya ayo ini ikut gitu saya nggak punya bahan waktunya sudah mepet udah pakai karya PKM kemarin saya suka gitu jadi jangan membuat mahasiswa tuh nervous kita mendorong kemudian sudah punya bahan karena seringkali yang menjadi kendala itu karya tulis karena waktunya mepet sedangkan potensi yang lain itu sebenarnya sudah punya seperti sudah jadi pembicara di mana sudah aktif ini itu itu sudah punya potensi jadi pinter-pinternya dosen untuk melakukan pendekatan kepada mahasiswa karena kalau mahasiswa jalan sendiri itu kayaknya juga sulit gitu ya walaupun mereka sebenarnya pingin gitu pingin tapi kalau dari apa ya miliunya itu kurang mendorong ibaratnya orang tua kan kurang bisa mendorong lingkungannya anak-anak gitu ya dia sudah punya potensi nah itu kita sebisa mungkin memunculkan ada yang membuat dia nervos apa gitu kalau saya nervosnya ini bu karya tulisnya belum ada udah punya apa ini ini udah itu bikin aja gitu jadi kalau misalnya kita mampu membuat mahasiswa itu menutupi atau mengatasi kekurangannya kelemahannya maka dia akan bisa maju gitu pengalaman saya waktu membimbing mahasiswa berprestasi dulu juga pernah di tingkat provinsi kok enggak juara padahal bagus gitu ya yaitu kadang down di tengah misalnya karena pembimbingnya sibuk gitu ya sibuk udahlah ini apa namanya waktu di Semarang pembimbingnya enggak menemani nah itu kan ada yang tipe seperti itu kalau Mbak Rahman ini enggak ketika di fakultas dipegang sama Bu Ari ini akhirnya ya waktu pembimbingan awal-awal kan sama saya itu langsung jalan gitu jadi ada yang tipe nya tough gitu ya langsung jalan gitu jadi kalau pengen sampai juara ya biasanya yang tipe tough kemudian Mbak Kintan yang dulu juara juga demikian jadi memang tidak lepas dari kepribadian nah ini contoh dari farmasi yang sampai tingkat nasional Mbak Kintan yang kemarin sempat ketemu Mbak Rahman foto barang Bu ini ada Mbak Kintan nah itu juga maju sampai nasional dan ini juga PKM bersama dengan saya jadi yang PKM nya lolos itu biasanya punya kemungkinan jadi mawapres jadi punya bibit kesana saya enggak tahu ini kayaknya yang lolos sekarang yang maju sekarang ini si Fathia ini Mbak Rahman punya kesempatan PKM nya dia lolos jadi Mas Wah Kedokteran saya mohon dan saya menyemangati di sini jangan jangan hanya di Mawapres tapi di PKM itu juga berkarya dulu jadi di PKM nanti mungkin Bu Dokter Kiti bisa mengagendakan untuk yang PKM itu juga dimotivasi karena melalui PKM itu justru yang penasional-nasional itu akan terkondisikan karena pemerintah sudah punya sistem di Belmawa ini memang yang lolos PKM di tingkat nasional yang akhirnya Belmatera sampai nasional kalau dulu tahun 2004 itu kita juga sampai ke nasional Mbak Magdalena yang sekarang lagi S2 di Farmasi UMP jadi walaupun sudah kembali di Kalimantan itu tetap semangat di kita kemudian ini Mbak Rahma yang kita juga support luar biasa sampai nasional yang sekarang Mbak Audita itu juga sedang proses sekarang sudah di tingkat universitas ini tadi sudah disampaikan yang jelas saya lebih ke karya tulis karena ini kadang menjadi kendala yang menjadi momok kalau secara sistem sebaiknya memang acara-acara internasional bu dokter jadi acara-acara internasional itu yang menjadi nilai yang cukup besar tidak hanya di Mawapres tapi juga di akreditasi itu cukup besar nilainya jadi misalnya ada LKTI nasional Mbak Karya Turis nasional itu ikut kemudian yang ajang internasional konferensi itu diikutkan itu akan sangat mendukung jadi disitu juga terpupuk untuk semangat dalam waktu cepat mengambil keputusan menyampaikan pendapat itu termotivasi karena sudah terbiasa di ajang nasional dan internasional jadi public speaking sudah jadi apalagi nanti kemudian seperti tadi yang disampaikan bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris dalam waktu yang sangat singkat kemudian bisa mempertanggungjawabkan apa yang di-upload-upload melalui sistem itu kemudian di-verifikasi itu betul-betul memang karya murni dari dia jadi ada bobot-bobotnya juga nanti bisa melihat bagaimana panduan-panduan yang terbaru karena tiap tahun itu akan ada panduan-panduan yang akan disesuaikan bahasa Inggris termasuk sesuatu yang penting dan saya yakin untuk FK itu tidak masalah untuk bahasa Inggris karena yang terscreen di FK itu sebenarnya sudah unggulan di sini kemudian mungkin yang perlu ditambahkan adalah kemampuan karya tulis sama ini apa namanya diikutkan dalam acang internasional mungkin bisa dikondisikan di fakultas jadi misalnya ada acara yang eventnya internasional itu dan mahasiswa itu mampu itu dikirim saja ini saya menuju ke karya tulis mas dan mbak mahasiswa karya tulis itu tidak melulu dari hasil riset tapi bisa juga dari referensi ilmiah dari pengalaman ibu memimping mahasiswa karya tulis ilmiah dan juara sampai nasional dan anda yang di tingkat provinsi itu memang perlu dalam rajin jadi mungkin kalau teman-teman yang lain waktu luangnya itu dipakai untuk main dalam hal misalnya suka buka-buka sosmed yang kurang berarti itu kalau teman-teman yang suka sains itu justru membaca-baca yang sains-sains mencari referensi kira-kira nanti mau nulis apa dan biasanya kalau sudah terbiasa membuat di lomba-lomba karya tulis ini nanti bisa menjadi bisa dirapikan untuk menjadi karya tulis menuju ke mahasiswa berprestasi kemarin ada beberapa mahasiswa yang saya dorong kok yang daftar maapres kok hanya tiga ya WD1 dalam tanda kutip itu sambat ayo didorong akhirnya saya nyari-nyari mahasiswa ayo ini ikut-ikut-ikut saya WA pri di grup PA gitu udah karya tulis yang sudah dipunyai apa terus disampaikan ke saya yaudah diperma aja kemudian diajukan karena itu entry point untuk maju di awal kemudian karya tulis ilmiah ini adalah solusi kreatif dari pemasalahan di analisis secara sistematis dan tajam serta diakhiri dengan simpulan yang relevan jadi sebenarnya kalau kita sudah biasa kreatif ya itu biasanya bisa menulis karya jadi memang entry pointnya ketika mahasiswa berprestasi adalah kemampuan mahasiswa tersebut melakukan analisis sintesis jadi analisis itu ya melihat fenomena gitu ya ada masalah-masalah kemudian kira-kira solusinya dimana dia melakukan analisis-analisis dari beberapa referensi yang ada karena dengan melakukan analisis sintesis ini maka sesuatu yang kita gagaskan itu bersifat objektif dan real gitu melihat kondisi-kondisi yang ada teori-teori yang ada dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru nah sebaiknya karya tulis yang kita tulis ya itu mengikuti panduan yang ada jadi gini mas dan mbak kan tahu ya tiap event lomba itu kan mempunyai aturan main ada panduan nah nanti untuk yang filmapres gitu ya karya tulisnya seperti apa kita lihat panduannya sehingga tema dan topiknya itu harus sama ya misalnya ini filmapres tahun sebelumnya dan saya cek untuk tahun 2022 itu sama nanti mbak bisa cek teman-teman juga bisa cek ya mbak dan mas ini ya nanti dilihat aja di website Belmawa atau di panduan gitu ya sebenarnya temanya apa misalnya temanya adalah peningkatan produktivitas ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi untuk membesarkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul berarti disini karena temanya seperti ini nah karya tulisnya ini ya tidak jauh dari produktivitas ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi sebagai contoh tadi mbak Rang menyampaikan tentang waktu awal bagaimana mencari apa ya sesuatu yang bersifat teknologi dan inovasi yaitu gula ya gula yang berasal dari nanas kulit buah nanas yang merupakan limbah jadi sampai sekarang pun kemarin juga ada penerimaan proposal BPD-LH dari lingkungan hidup limbah atau sampah itu kan masalah sampai saat ini kalau mengubah limbah menjadi suatu produk itu luar biasa gitu ya atau mungkin teman-teman dari kedokteran digitalisasi gitu ya saya melihat kemarin mohon maaf ya dari proposal Bapak Ibu dosen itu juga sudah menuju ke digitalisasi gitu ya bahkan kemarin yang lomba dari Vikes itu membuat inkubator bayi ya inkubator bayi yang terkoneksi dengan aplikasi Android jadi jangan sampai bayi yang dimasukkan di inkubator itu mengalami perlukaan karena terlalu panas overhead di inkubator dan itu teraplikasi di HP perawat gitu ya jadi enggak dikit-dikit nengok karena sudah ada otomatis ini ya dari inkubator dikomunikasikan dengan HP gitu kan seperti itu atau mungkin orang tuanya bisa mengkoneksikan jadi dari rumah itu sudah terkoneksi dengan bayi yang ada di rumah sakit karena ketika prematur kan tidak bisa dibawa ulang itu contoh bagaimana melihat inovasi teknologi nah bagaimana melihat pengembangan gagasan ya sebaiknya kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita mungkin mas dan mbak ini karena dari produkteran yang ke arah kesehatan gitu ya sekarang topik yang lagi ramai itu COVID ya sampai sekarang pun PKM yang lolos itu banyak yang mengarah ke COVID wah ini waktu saya sudah habis ya karena memang saya lebih menggali ide gitu ya sebenarnya slide saya banyak tapi karena waktunya terbatas ya dan saya hanya diberi waktu seperempat jam ya ini sampai ke topik acuan aja saya ya mungkin bisa ke ini ya bahan baku obat kesehatan masyarakat ya ini cukup menarik digitalisasi ya dari apa namanya kesehatan selanjutnya nanti bisa dibaca nanti tetap saya kirim soft file-nya siapa tahu bisa dibaca-baca mungkin dari saya cukup sekian bu dokter supaya waktunya cukup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah presentasi yang sangat menarik dari ibu dokter dinati dan adik bagaimana kemudian mbak rahmatika bisa juga apa namanya sukses di mawapres mungkin untuk menyingkat waktu dipersilahkan untuk adik-adik langsung bertanya dulu ibu dokter dinati dan mbak rahmat kami persilahkan satu dua tiga penanya kalau tidak di chat kolom chat boleh nanti akan saya bantu baca dipersilahkan adik-adik menunggu sambil menunggu dokter dinati izin saya bertanya karena memang ini padahal masih sangat awam di kami dan belum banyak yang kami lakukan meskipun sudah ada beberapa mahasiswa kami yang juga sudah ke internasional di tahun kemarin sudah ada satu orang yang di tahun ini sudah ada satu orang yang ke Turki sama dengan beberapa mahasiswa farmasi ada farmasi banyak keipu yang kemudian tadi yang menarik adalah PKM apakah PKM ini diwajibkan kalau di farmasi semua mahasiswa itu diperbolehkan mengikuti PKM atau juga dipilih karena kalau melihat atmosfernya di farmasi sepertinya atmosfer akademik dan potensi untuk mawapres itu sudah tercipta bagaimana mengkondisikan atmosfer itu Bu Dini Matrusun langsung dijawab Bapak bagaimana Bu Dokter baik terima kasih atas pertanyaannya Bu Dokter jadi kenapa di farmasi itu tercipta iklim yang seperti itu di beberapa kali saya sering menjadi pembicara mahasiswa dan mendapatkan pertanyaan kemudian melihat semangat mereka jadi saya sering menyampaikan bahwa manusia hidup itu kan bermanfaat salah satu kemanfaatannya adalah memberikan ilmu yang bermanfaat yang amal jariah yaitu dengan cara menulis karya karena karya tulis itu seperti Bu Dokter juga rajin kan dia menulis di koran kalau di farmasi itu karena saya dari SMA itu memang aktifnya di karya ilmiah remaja dari SMA jadi kalau kuliah itu suka tak pancing-pancing ayo nulis-nulis kayak gitu jadi saya sering mancing mahasiswa di perkuliahan untuk menulis sebah karya mengikuti lomba-lomba setiap orang kan punya potensi bagi yang suka olahraga saya juga saya semangati ada PA saya yang rajin juga tenis meja dan juara gitu ya tapi memang kalau event nasional seperti Mawapres itu memang kolaborasi seperti Mbak Rahman ini kok pinter puisi juga kemarin oh ini yang puisi saya patentkan gitu kan luar biasa jadi apa ya otak kanan dan otak kiri itu balance Bu Dokter jadi kalau kita menggunakan otak kiri terus yang logis-logis terus ya gimana yang otak kanan juga yang pancing juga misalnya suka yang puisi kemudian poster itu kan sebenarnya memancing otak kanan karena kan art gitu poster itu kan ada seninya kalau monoton kotak-kotak gitu kan bingung tapi ada hiasan dan itu kepancing juga ketika PKM waktu COVID kemarin semua karya PKM diminta hanya dalam bentuk daring jadi tidak boleh yang real ekstrak juga tidak boleh foto ekstrak tapi betul-betul hanya mungkin seperti animasi-animasi nah itu tantangan ya Mbak Mbak Rahma kemana merasakan waktu itu membuat yang virtual virtual itu belajar juga jadi Mas dan Mbak ini nanti tolong nanti aktif di PKM tadi ditanyakan apakah wajib jadi memang kami wajib di mata kuliah metodologi penelitian itu diwajibkan apa namanya membuat PKM dan PKM ini kan lintas lintas angkatan jadi nanti menarik adik kelasnya kemudian kakak kelasnya juga ikut misalnya atau dia hanya dengan adik kelasnya jadi yang adik kelas itu nanti kepancing sama yang kakak kelas jadi ini ada sistem regenerasi gitu ya jadi ini cukup menarik kalau PKM itu digiatkan mahasiswa itu akan terbiasa berpikir secara ilmiah kemudian otak kanannya juga akan dipancing ketika dia presentasi itu kan bukan otak kiri saja otak kanannya itu kan dia harus bisa teknik presentasi yang baik yang menarik gitu ya kemudian waktunya harus tepat Mbak Rahmat tadi kan pinter banget bagi waktunya disampaikan 15 menit walaupun apa namanya yang disampaikan pengennya banyak dengan slide yang segitu bisa langsung gitu ya kalau saya slide-nya banyak sebenarnya karena dari kemarin juga saya harus bahas apa gitu ya kalau Mbak Rahmat ini memang menyiapkannya memang sekitar segitu menit jadi pas jadi biasa pas waktu karena ketika lomba PKM di tingkat PIMNAS saya kan mendampingi dua kali kemarin itu waktunya itu harus pas misalnya hanya 10 menit 10 lebih satu aja nggak boleh PKM hanya 10 lembar 11 lembar nggak boleh jadi memang harus sesuatu yang sesuai betul-betul dengan panduan nah ini kan kita belajar untuk mengikuti aturan dengan yang pas gitu ya termasuk yang tahun ini itu yang kemarin kena gugur itu ya PKM tahun ini saya kemarin diskusi dengan yuri reviewer PKM nasional ada biaya internal dari institusi itu harus ada UMP kan kemarin menerapkan setiap setiap proposal itu 1,75 juta itu semuanya lolos Alhamdulillah di kita ada terapan seperti itu ya Pak Damman kemarin beberapa kali kami penyamaan persepsi reviewer UMP itu sudah kita sudah masuk jadi memang di kita kemarin masuk 8 PKM dari seluruh proposal yang kita ajukan itu memang kesalahannya ada di validasi pimpinan kemarin ya karena waktunya mepet kemudian saya kira kalau tulisan insya Allah sudah baik hanya betul-betul tergrade aja dari sisi konten gitu tapi kalau administratif kayaknya banyak yang masuk karena screeningnya kalau untuk farmasi insya Allah kemarin screeningnya bagus sih jadi melibatkan mahasiswa itu akan jauh lebih bagus juga Bu Dokter misalnya untuk screening administrasi kemudian yang kedua saya suka peer review jadi mahasiswa itu membaca karya temannya biar tahu gitu loh tulisan tulisan nganu dibaca teman sendiri aja kurang apalagi dibaca dosennya gitu ya karena prakteknya ketika pembimbing PKM itu dibisodori proposal itu kadang gak dibaca atau dibacanya hanya apa ya sepintas lalu jadi kalau kita mengandalkan teman sendiri itu bahkan jauh banyak jauh banyak koreksi gitu ya bahkan tulisan itu malah mahasiswa itu kadang keliti banget lagi dokter gitu jadi saya sistemnya gitu saya minta mereview milik teman sendiri gitu baru nanti kedosennya mungkin itu gambaran saya bagaimana mengkondisikan mahasiswa untuk PKM juga sampai ke apa ya mahasiswa berprestasi terima kasih Bu Lili ada gambaran masukan yang sangat luar biasa kita akan mencoba belajar bersama-sama kemudian sudah ada yang ingin bertanya langsung ke Mbak Rahma adik-adik tampaknya masih ini masih hal yang awam kemudian juga belum ada belum tahu materi apa sih mahasiswa berprestasi seperti itu atau sudah ada yang oh iya Fakir oh iya silahkan Fakir terima kasih Mbak Rokter atas waktunya mau disini bertanya bismillahirrahim sebelumnya isin perakan diri nama saya Muhammad Fakir Farisi mungkin saya izin bertanya terkait lebih ke tahapan-tahapan dari pemilihan mungkin ke Mbak Rahma ataupun ke Ibu Dini Atik terkait dengan Mawapres ini apakah ada batasan terkait dengan umur ataupun terkait dengan semester seperti itu apakah sudah harus mulai bisa ikut dari semester berapa dan batasan dari ikutinya itu pada semester berapa untuk Mbak Rahma terima kasih terima kasih Fakir atas pertanyaannya kepada Mbak Rahma maupun Budini barangkali saya masukkannya kami kemarin sudah mengeser sosial pengumuman Fakir itu mungkin di sana juga ada tapi teknisnya barangkali akan lebih jelas jika berkenan Mbak Rahma untuk menjawab pertanyaan Mas Fakir terima kasih saya persilahkan Mbak Rahma terima kasih Bu Budini dan Bu Dokter izin menjawab pertanyaannya Fakir jadi untuk persyaratan persyaratan sendiri itu memang di buku pedoman pus-persenah itu memang ada mungkin nanti jika teman-teman atau ada adik dari fakultas kedokteran ini pengen minta bukunya bisa bisa ngontak Budini atau saya langsung untuk baca lebih lanjut dan ditelaah lebih dalam untuk acuan di tahun 2021 nanti jika ada di tahun 2022 juga insyaallah kalau adik-adik itu minta akan dikasihkan untuk tahun saya sendiri kemarin itu ada salah satu batas usia usia maksimal itu 21 tahun itu sebelum 21 tahun di bulan Juli atau Agustus ketika sampai finalis nasional kemarin belum 21 atau belum 22 saya sedikit lupa karena itu memang umur saya berarti masih 20an tahun kalau tidak salah belum 22 tahun seperti itu untuk persyaratan lain ada IPK itu minimal 3,00 jadi tidak harus kumulat jadi seorang mawapres itu IPK tidak harus kumulat tapi minimal 3,00 sudah cukup untuk mendaftar menjadi mawapres dan capaian unggulan terus kemudian umur dan tentunya harus sudah terdaftar di Belmawai atau di Kemendikbud seperti itu paling persyaratan yang urgent oke kadangkali beralih Mbak Rahman sebentar beralih ke dokter binyati karena waktu mau bu doktor selamat ada yang bertanya lagi tidak ada sepertinya belum ada sebenarnya banyak yang tertarik ya tadi di farmasi sudah ada panduannya Bu Dokter ada panduannya enggak untuk masih berprestasi kalau aturan akademiknya enggak ada tapi mau buku resminya mungkin nanti kami terlusur lagi Bu Jimmy jadi seperti yang disampaikan Mbak Rama itu di farmasi itu sampai membuat panduan meringkas dari panduan yang ada di Belmawa yang Mbak Rahma gitu karena dengan ringkasan itu akan lebih mudah untuk dilihat ini contoh yang ada di farmasi tapi yang 2020 yang Mbak Rahma pakai ini ini kan lebih ringkas kemudian ini nilai kerja kemudian tujuannya apa ini salah satu kebetulan kemudian tadi masalah usia disini ada persyaratannya tidak lebih dari 22 tahun jadi misalnya yang ikut sekarang yang masih mudah tidak apa-apa seperti sekarang yang juara satu Mbak Audita tapi ada adik angkatannya Mbak Fathia itu yang juara harapan tiga jadi dari farmasi itu kemarin waktu screening di universitas itu ada tiga yang juara ada Mbak Audita satu lagi saya lupa satu lagi Fathia Mbak Fathia ini kansnya lumayan untuk maju tahun depan mungkin ini hanya melihat karena Mbak Fathia ini dapat pendanaan PKM saya nggak tahu yang satunya itu angkatan berapa yang jelas Fathia itu angkatan di bawahnya si Audita jadi sebaiknya ketika mengajukan di pilma pres di tingkat universitas mungkin dari kedokteran ini dari beberapa angkatan yang agak berbeda jadi nanti yang masih muda-muda itu bahkan baru semester awal-awal itu sudah sudah mulai melirik gitu ya karena apa ya semakin banyak dokumennya semakin tebal dokumennya itu akan semakin maju ke transnasional jadi kalau sudah terbiasa dari awal itu punya bibit-bibit yang bagus itu nanti dilengkapi terus ditambah-tambahin terus nanti mungkin di fakultas juara di universitas juaranya masih harapan tidak besok bisa menjadi juara yang di atasnya Mbak Audita itu sekarang juara 1 kemarin sebelumnya itu juara 3 atau 2 kalau nggak salah ya jelas waktu saya bimbing itu Mbak Rahmat juara Audita juga tapi masih dibawanya seperti itu terus mungkin nanti ada bibit-bibit baru dari kedokteran silakan kemudian PKN-nya ditambahkan ini untuk syarat-syarat peserta kalau dibuat pinggah seperti ini akan lebih enak kemudian mengisi portfolio prestasi jadi prestasi-prestasinya dikumpulkan ini memang yang membuat dari dari farmasi gitu ya supaya mempunyai data-data yang di-upload portfolio-nya jadi merangkum prestasi selama S1 dengan format lampiran 3 pada tabel 3.1 nanti di bawah ada kemudian ini ada penjelasannya ini di tingkat fakultas kemudian ada borangnya ada paspotonya ini membuat sistem di fakultas seperti ini dan ini bagaimana membuat perdoman pengisian borang untuk diunggah tadi ya kemudian prestasi itu apa saja ada seni olahraga sains gitu ya itu campuran kemudian ini dipanduan semua ini ya ini pengisiannya seperti ini gambarannya seperti itu karena ini ada nilai-nilainya ada nilai-nilainya mungkin itu Bu Dokter Bu Dini terima kasih dan Mbak Rahmat ternyata adik-adik tidak usah takut untuk IPK-nya tadi Mbak Rahmat sudah memberi informasi bahwa harus tiga kemudian dari Budok Perdinyati sekarang adik-adik juga mungkin kami belum mempunyai sistem sebagus Farmasi Budok Perdinyati tapi berangkali menjadi motivasi dan inspirasi kami untuk perbaikan ke depan kemudian adik-adik sudah mulai menggali potensi juga Budini paham dengan potensi masing-masing karena tidak harus melulu akademik jadi seni yang lainnya juga adik-adik silakan manfaatkan dan pupuk terus sehingga kami bisa apa namanya juga memelayani ataupun memfasilitasi kemudian yang terakhir ini Budini karena waktunya sudah mau ada kegiatan lagi untuk Mbak Rahma Budini bagaimana Mbak Rahma itu fakultas Farmasi itu kan nge-lab aja sendiri saya pernah penelitian di lab-nya Budini dulu itu saya dibantu oleh asisten mahasiswa dan luar biasa ternyata mahasiswa farmasi itu sering nge-lab-nge-lab sendiri Budini bagaimana membagi waktu sedemikian rupanya hampir mirip kalau loadingnya dengan kedokteran kan hampir sama gitu ya dan linier bagaimana Mbak Rahma ini bisa tadi kurikulernya juga oke ekstranya oke dan akademiknya juga oke mungkin sedikit tips untuk adik-adik mahasiswa fakultas kedokteran Mbak Rahma dan terakhir mungkin apa namanya rangkuman dari Budini untuk take home message bagi adik-adik mahasiswa FKUMP kepada Mbak Rahma dulu kami persilahkan baik terima kasih dokter ya jadi memang benar ya yang disampaikan dokter titik ya tadi sebenarnya itu fakultas farmasi dan kedokteran itu ibaratnya ya 11-12 ya kayak gitu ibaratnya anvisma nya itu di dokter nanti farmasinya itu di obatnya kayak gitu ya untuk menurut saya sendiri bagaimana mahasiswa farmasi itu bisa misalkan kayak yang lab sendiri terus membagi waktu antara indrakulikular akademik dan non-akademik itu adalah mereka memang yang pertama sudah ada motivasi ya motivasi yang pertama menurut saya ketika saya masuk farmasi itu dari atmosfer-atmosfer kakak tingkat kami sendiri kayak gitu kakak tingkat kami sendiri kebetulan alumni-alumlinya juga sudah berprestasi dan sudah imbang antara soft skill dan hard skill jadi kami memang mencontoh hal itu kayak gitu terus yang kemudian yang kedua adalah dari kami sendiri itu biasanya menjadi asisten praktikum ya seperti itu atau asisten di laboratorium kayak gitu untuk ngelebaran kayak gitu sepertinya sih tidak beda jauh ya sama fakultas kedokteran juga menjadi asprak kayak gitu nah untuk membagi waktu aja kayak gitu untuk membagi waktu antara akademik dan non-akademik kayak gitu jadi memang tidak dipungkiri ya ketika dulu saya itu di organisasi kemudian ada praktikum kemudian juga akademik kayak gitu bagaimana cara kita men-set plan 24 jam kita dalam sehari kayak gitu jadi teman-teman itu harus bisa menyisihkan waktu entah itu satu jam entah itu dua jam di setiap harinya tetapi konstan kayak gitu istikomah lah ya istilahnya istikomah untuk memang misalkan memperdalam karetus ilmiah atau mencari informasi lomba puisi dan lain sebagainya atau bahkan mencari konferensi yang di bidang kedokteran itu sendiri sesuai dengan bidangnya kalian kayak gitu karena menjadi seorang mapres itu adalah dia yang mempunyai ciri khas atau warnanya dengan dirinya dia masing-masing kayak gitu bukan merupakan tiruan dari orang lain kayak gitu karena dari saya sendiri dengan Mbak Kintan yang menjadi mapres 2019 itu karakterisasinya dan kemudian capaian unggulannya itu berbeda kayak gitu jadi mapres itu adalah seseorang yang bisa menyimbangkan soft skill dan hard skill dengan warnanya dan kemampuannya dirinya kita masing-masing kayak gitu adek-adek jadi jangan dipaksakan harus selalu di akademik prestasinya kayak gitu gitu mungkin terima kasih berarti mengenali potensi diri sendiri ya Mbak Rahmat kata kunci yang sangat menarik terakhir take home visit dari Bu Doktor Dinyatik kami persilahkan sebagai closing dari saya acara ini merupakan awal sebenarnya bukan awal sih dari dulu juga sudah men-create awal untuk yang angkatan ini dan adik kelas nanti ini angkatan 2021 ikut 2020 ikut Bu Doktor nanti mencoba mengumpulkan file-file gitu ya dikumpulkan kemudian kalau ada sosmed-sosmed yang isinya seminar atau apa lomba-lomba ikuti seperti karya tulis ilmiah ikuti ada asisten lowongan asisten ikuti ada PKM bikin jadi memang untuk menjadi masalah prestasi itu antenanya harus tinggi antenanya tinggi itu maksudnya hal-hal yang positif itu kita ikuti jadi miliu kita itu yang positif-positif gitu masalah juara atau enggak itu ngikuti karena seorang juara satu itu berawal dari juara harapan bahkan dari tidak juara tapi pengalaman berulang-ulang berulang-ulang sampai suatu saat dia mendapatkan juara harapan tiga terus kemudian menjadi juara harapan berapa gitu ya kemudian akhirnya juara satu jadi jangan pernah patah semangat untuk menjadi berprestasi itu itu sangat mungkin kemudian kemudian untuk mahasiswa berprestasi itu memang talentanya itu multi gitu ya jadi yang suka olahraga tetap olahraga yang suka seni tetap seni karya tulis juga tetap iya gitu ya kemudian dekat dengan dosen juga iya aktif memimpin adik kelas itu juga iya dan ini akan berujung pada suatu saat kita mendapatkan pekerjaan yang yang bagus gitu ya karena apa karena dengan pengalaman di saat bahasiswa kita banyak teman banyak relasi kita biasa berkomunikasi dengan orang lain itu akan menjadikan pencitraan kita positif jadi harapan saya semangat semuanya membuat karya dekati dosen yang paling nyaman buat kalian untuk membuat karya terbaik jadi saya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih Bu Doktor Binatik dan Mbak Rahmatika sekali lagi ada-ada juga terima kasih yang bisa saya garisbawahi satu kemampuan ada-ada silahkan gali masing-masing yang kedua mulai mencoba untuk menulis juga ngibu karena mulai terbiasa kemudian adik-adik pilihlah Bapak Ibu dosen yang paling sergit paling nyaman untuk berkonsultasi insya Allah Bapak Ibu dosen akan terbuka untuk adik-adik apa namanya bertukar diskusi atau bertukar pikiran tapi kalau tidak berdiskusi tidak akan ada jalan keluar Budini jadi tadi kalau dari awal Budini sudah menangkap Mbak Rahma ini aktif jadi monggu adik-adik semua kami juga mengharapkan adik-adik semuanya punya potensi yang sama waktunya sama dan kesempatannya juga sama terima kasih Budini Atik dan Mbak Rahma dan adik-adik semua mohon maaf karena waktu yang terbatas tidak bisa Budini Atik tadi tidak bisa menjalankan semua Ibu mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa kami jembatat ataupun nanti kami bisa chat ataupun diskusi lebih lanjut dari Prodi dan Fakultas kami ucapkan terima kasih untuk sharing class siang hari ini mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat dan tetap sehat Ibu dan mudah-mudahan nanti yang sudah dibimbing juga mendapatkan prestasi untuk kebanggaan UMP dan kami bisa mencontoh terima kasih waktunya kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Subhanakallahum Mabiham Bika Asyadu Ala Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Budini Mbak Rahma adik-adik semua Terima kasih kalau ada salah mohon maaf ya kami juga mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih